Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi al-Maliki al-Hakim al-Jawadil-Karim al-Azizir Rahim Al-Ladhi khalakal insana fi ahsani takwim wa dabbaral umura bihikmatih Wa maa khalakal jinnah wal-insa illa li'ibadatih Wa salatu wa salamu ala sarafi al-anbiya wa mersalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Rabbi sirahli sadri wa yassirli amri wa halul uqdatan min lisan yafqahu qawli Alhamdulillah siang hari ini kita bisa kumpul bersama Dan sebelumnya mari kita membuka hati kita Dan membuka hidayah melalui membaca surat Al-Fatiha Sama-sama Al-Fatiha Auzubillahi minasyantanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil adamin Ar-Rahmanirrahim Maniki yawmiddin Iyaka na'budu wa iyaka nasta'im Ihdinas sirata al-mustaqim Sirata al-lazina an'amta alaihim Ghairil mawduubi alaihim Walad-dallin Amin Adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Hari ini pak abu datang yang kedua kali ya Sudah husuk belum? Sudah husuk belum ini? Harus pasti ini Husuk Husuk ini harus pasti Samara bertanya Sudah islam belum? Ya mudah-mudahan Islam kok mudah-mudahan Ini yang kadang-kadang kita Perlu tanyakan terhadap diri masing-masing Bahwa Hari ini kita akan mencoba Sudah sholat belum? Sudah Sudah husuk belum? Seta Hah? Tidak bisa jawab? Kenapa tidak bisa jawab? Ha? Harusnya bisa jawab Sudah husuk belum? Sudah Kau berani bilang sudah? A'udhu billahi binasyaitanirrajim Bismillahirrahmanirrahim Qalatil a'rab Amanah Ada seorang Arab badui datang ke Rasulullah Mengatakan Amanah Aku telah beriman Dikatakan oleh Allah Katakan yang Muhammad Kul lam tu'minu Walakin kulu aslamna Walamma yadukhulil iman Fi kulubikum Yang Muhammad sampaikan kepada orang badu itu Kamu belum iman Tapi katakan Kalu aslamna Kenapa? Walamma yadukhulil iman Fi kulubikum Karena iman itu belum masuk ke dalam hatimu Ada tandanya iman itu? Ada Kalau iman ada tandanya Orang-orang beriman itu Apabila Innamal mu'minunan ladhina idha dhukirallah Dibacakan Disebutkan nama Allah Wajilats kulubuhum Wa idha tuliyats alaihim ayatuh Dibacakan Bukan membaca Dibacakan Wajilats kulubum Bergetar hatinya Dan setelah bergetar Zadats hum imanan Dia bertambah imannya Ini yang menjadi persoalan bertahun-tahun Kita ini hanya sampai kepada Kulatil akrab amanna Kul lam tu'minu Walakin kulu aslamna Konsek islam Padahal Arkanuddin Rukun agama Jika salah satu Tidak terpenuhi Agama itu Batal Sebagaimana batalnya Seorang Arab Baudi mengatakan Beriman Ternyata Bukan iman Tapi Aku berserah diri Kepada Allah Apa islam itu Itu yang dibahas Sampai tuntas Dan iman pun dibahas Sampai tuntas Kemudian ihsan Dibahas sampai tuntas Oleh rasulullah Ketika Malaikat Jibril Mendatangi beliau Asyadu an la ilaha illallah Wa asyadu an la muhammad rasulullah Menjerwati Tidak boleh Makanya bacaan sholat Tidak boleh dalam hati Allahu akbar Harus diungkapkan lahiriyahnya Harus diungkapkan gerakannya Jadi Gerakannya Kauliyahnya Afalnya Takrirnya Harus dilaksanakan Jadi Tidak boleh Baca sholat Di dalam hati Harus diungkapkan Sehingga Tanda tambah Gerakan Janggut Rasulullah Kelihatan Karena dibacanya Dengan jelas Ini yang barangkali Mudah-mudahan Kita mulai lagi Bagaimana khusyuk itu Tidak di Apa khusyuk itu? Makanya pertanyaan kita sederhana Sudah khusyuk apa belum? Wese Gantian Ngomongi Aku tak umpe dulu Mari kita pikir dulu Sama-sama Sudah khusyuk belum? Susyuk Gampang Apa susah? Susah Kenapa susah? Hah? Takbir Allah Pas begini itu Khusyuk Tapi pas Allahu Akbar Baru ini Bubar Ngelamunnya Lebih banyak Daripada Khusyuknya Dibahas Tidak ini Apalagi jadi makmung Makmungnya Kelamaan Imamnya Kelamaan Jadi Imamnya Kelamaan Baca suratnya Panjang-panjang Nek muri gak ngerti arti Nek Ada di jaman nabi Ada Jadi Rasulullah itu Kalau sholat tahajudnya Tahajud Rasulullah itu Lamanya durasi bacaannya Tahajud Surat yang dibaca Dalam waktu dua rakaat Surat yang pertama Surat Al-Baqarah Sampai habis Subhanallah Itu jenis yang kaget Loh kok Al-Baqarah Sampai tuntas Dan itu Dibaca Tartil Jika ada Ayat-ayat Yang Mengandung Sesuatu Menyebabkan Rasulullah Harus Mengotakan istighfar Beliau Ngucapkan istighfar Diam Atau Ketika ada Mengandung Keadaan Tentang Suasana Itu Membahagiakan Bahkan ketika Baca surat Selalu beliau Menangis Ketika beliau Membaca Inna fi khalki Samawati Wal ard Waktila Fi layli Wal nahar La ayati Li ulil albab Beliau itu Menangis Sejadi-jadinya Sampai ditegur oleh Saya na'ubakar Bilal Lima tabgi Ya Rasulullah Kenapa Engkau Menangis Rasulullah Bahkan Rasulullah Mengancam Fawailul Maka Celakalah Orang Yang membaca Quran Yang tidak Mentafak Kuri Isi Dan Maknanya Quran Beliau itu Menangis Gara-gara itu Karena Banyak orang Baca Quran Yang tidak Mentafak Kuri Makna Maknanya Sehingga Ia tidak Membuat Hatinya Tersentak Atau Kaget Itulah kira-kira Menggawas Kita mulai Dari awal Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Jadi khusyuk itu Ada Makna khusyuk yang pertama Wujuhu Ya Umaitin Khashia Wajahnya nanti Di ayat ini Menceritakan Keadaan Suasana Ketika kita Dipanggil oleh Allah Di akhirat Kelak Dikumpulkan Semuanya Dikumpulkan Dengan Membawa Membawa Seluruh Amalan Amalan Kita Akan Disidang Di akhirat Kelak Maka Wajahnya Semuanya Wujuhu Iya Umain Wajahnya Wajahnya Semua Tunduk Di hadapan Dangan Botan Wani Melengas Tidak Berani Kenapa Malu Makna khusyuk Disini Artinya Dua Malu Dan Takut Kenapa Malu Karena Diperlihatkan Seluruh Dosa Dosanya Tampak Semua CCTV Allah Subhanahu Wa ta'ala Menampakkan Seluruh Kejadian Kejadian Yang Hari Ini Apa yang kita lakukan Tidak hanya Lahiriahnya Ditampakkan Tapi Batinnya Karena khusyuk Itu Lahiriah Dan Batinnya Kenapa Innal Munafiqina Yukhadi'un Allah Wahua Khadi'uhum Iza Kamu Ila Salati Kamu Kusala Batin Yura'un An-Nas Wala Yadhkurun Allaha Illa Kalila Orang Orang-orang Munafiq Itu Juga Solat Bersama Nabi Bersama Rasulullah Menjadi Makmum Menjadi Makmum Bersama Rasulullah Rukunya Sama Bacanya Sama Tuh Makninah Juga Sama Tetapi Kata Kata Allah Iza Kamu Ila Solati Kamu Kusala Kalau Berdiri Dia itu Aras Arasen Yang Tampak Lahiriahnya Husu Tapi Batinnya Dia tidak Husu Itu Ciri Ciri Orang Munafiq Iza Kamu Ila Solati Apabila Dia Solat Kamu Kusala Yura Unan Nas Wala Yadhkurun Allaha Illa Kalilah Dan Hatinya Ketika Solat Ia Lupa Sama Allah Maka Allah Mengatakan Dia Menipuku Dan Allah Akan Bela Setipuannya Sesungguhnya Orang Munafiq Itu Menipu Allah Ngapusi Allah Dan Allah Akan Balas Tipuannya Apabila Dia Beri Solat Dia Berdiri Dengan Enggannya Tapi Solat Solat Sama Dengan Nabi Sama Bahkan Ada Seseorang Sainah Huzaifa Menceritakan Rasulullah Pernah Berbisik Kepada Sainah Huzaifa Ya Huzaifa Dalam Satu Jamaah Kita Setiap Hari Bersama Sama Kita Solat Zuhur Ada Kobliya Ba'diah Ada Solat Jamaah Seluruh Setiap Hari Tidak Pernah Tinggal Tapi Di antara Kalian Ini Ada 12 Orang Yang Munafik Kata Rasulullah Siapa Ya Rasul Sainu Uzaifa Dikasih Tahu Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Tujuh Lapan Sembilan Sepuluh Sebelas Dua Itu Orangnya Tapi Kamu Jaga Jangan Ada Yang Tahu Ini Rahasia Kita Berdua Setelah Rasulullah Meninggal Salah Satu Jamaah Yang 12 Tadi Ada Yang Meninggal Satu Ada Yang Mate Sainu Usaf Cerita Terhadap Sainu Umar Sainu Abu Bakar Ya Umar Ya Abu Bakar Ada Satu Orang Jangan Kamu Solati Dia Kenapa Dia Jamaah Kita Jamaah Bersama Nabi Setiap Subuh Ada Setiap Solat Ada Bahkan Tahajud Pun Ada Kenapa Enggak Disolati Rasul Kata Nabi Dia Orang Munafik Terkejut Umar Bin Khattab Lalu Dia Pingsan Kenapa Pingsan 12 Orang Yang Mati Orang Manaf Baru Satu Berarti Tinggal 11 Orang Jangan Jangan Saya Yang Munafik Itu Sehingga Umar Pingsan Sepingsan Pingsannya Mendengarkan Cerita Itu Apa Orang Munafik Siapa Orang Munafik Kalau Berdiri Solat Dia Aras Aras Bisa Kita Rasakan Bisa Kita Rasakan Sekarang Bahwa Sadar Kita Benar 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 Tidak Kita Solat Sebenarnya Bawa Sadar Kita Benar Tidak Kita Bahagia Padahal Panggilannya Hayya Al Solat Ayo Solat Hayya Al Fala Masa Orang Bahagia Mucaknya Begini Allah Akbar Allah Akbar Ya Ajan Kira-kira Niki Bahagia Mbak Tini Rasanya Kemales Dari Apa Wuduknya Saja Benar-benar Aras Aras Ini Bawa Sadar Ngi Masa Ada Wuduk Gini Mukanya Nggak Bahagia Ekspresi Dan Nggak Ngerti Arti Ngi Sambil Mikir Bahkan Ada Ibu-ibu Arisan Kalau Wuduk Sambil Ngobrol Kapan Nanti Sopas Itu Arisan Melura Melu Gepat Enten Ngotong Bayangkan Suasana Solat Para Wudu Ini Sedang Membersihkan Jiwa Yang Tadi Mata Kita Melerak 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 Itu kan Maksiat Ini kan Mau dihadapkan Ke wajah Allah Ini loh Mengadep Allah Dikira Ngadep Watu Ngadep Yang kosong Tidak 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 Tadi Saya Maksiat Ini Tadi Saya Pelerak Pelerak Ini Sekarang Saya Mengadep Allah Wudu Untuk 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 Bukan Membersihkan Muka Tapi Membersihkan Ruh Yang ada Di dalam Wajahku Ruh Hasatku Yang jelek Dadinya Maka Akanku Bersihkan Dengan Air Yang Suci Kenapa Ini Dianggap Bahwa Ini Tempat Yang paling Kita Hadapkan Wajah Kita Ke hadiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala Puntangan Ini Puntangan Juga Bermasalah Dan Wudu Yang Sempurna Mantawat Doa Nahwa Wudu Hadha Summa Salla Ruka Ten Layuhadisu Fihi Nafsahu Ghafar Allahu Mata Kedama Min Zambih Kata Rasulullah Barang Siapa Yang Berwudu Sebagaimana Aku Berwudu Jadi Nabi Mengajakan Wudu Lalu Tidak Ngomong Apa Apa Hatinya Layuhadisu Fihi Nafsahu Hatinya Tenggak Ngelamun Kemana Mana Nggak Ngelantur Tapi Fokus Terhadap Gerakan Ambil Air Wudunya Diniatkan Ini Summa Salla Ruka Aten Kemudian Solat Dua Ruka Maka Allah Pastikan Memaafkan Seluruh Dosa Dosanya Sehingga Engkau Bisa Khusuk Solatnya Wudu Itu Untuk Membersihkan Dosa Yang Baru Saja Ada Kaitannya Orang Yang Dibersihkan Jiwanya Makanya Kod Aflahal Mu'minun Alladhinahum Fi Solatihim Khashion Apa Khusuk Itu Wujuhu Ya Uma Izin Khashion Arti Khusuk Itu Takut Kepada Allah Makanya Pertanyaan Saya Tadi Kan Salah Jawabannya Udah Khusuk Belum Belum Sama Dengan Sudah Takut Sama Allah Belum Belum Takut Hah Karena Salah Arti Makna Khusuk Dengan Konsentrasi Konsentrasi Rasulullah Itu Solat Seolah Seperti Tidak Kayak Kita Kalau Kita Solatnya Konsentrasi Itu Terjadi Terhadap Seorang Sahabat Sehingga Seenak Umar Marah Terhadap Orang Yang Konsentrasi Pas Begini Ada Umar Bin Khotob Sedang Lewat Ada Anak Remaja Anak Muda Yang Solatnya Kayak Gitu Lagi Solat Tepuk Bundanya Pelak Irfa Rokobat Angkat Tengkukmu Innamal Khushu Hahuna Khushu Itu Gak Metenteng Le Gitu Pak Karena Kita Mencoba Khushu Namanya Tahos Syah Tahos Syah Itu Menghushu Mencari Khushu Ternyata Ternyata Salah Satu ketika Rasulullah Melihat Anak muda Setelah Solat Rasulullah Sedang Solat Ya Rasulullah Sedang Solat Sudah Selesai Solat Ada Anak muda Datang Solat Beliau Kan Sudah Selesai Solat Ini Anak muda Solat Ini Sing Nom Sing Tue Enggak Solat Sing Nom Tak Allahu Akbar Assalamualaikum Assalamualaikum Fasalama Dia mengucapkan salam ke Rasulullah Faradda Rasul menjawab salamnya Solaita Sudah kamu solat Solaitu Kata Rasul Ayo kamu kembali Solat Karena engkau Belum solat Loh Tidak diteluk Tak ulangi mana Oke Beres Berarti kurang sempurna Usali Saestu Ini hadis Bener nanti Biar nanti Dibacain Yang kedua Sampai tiga kali Selaita Selaitu Ya Rasul Kurang satu lagi Ulangi lagi Irji Fasalli Fa'inna Kalmutsalli Wah kurang mantep kali Aku ini Allahu Akbar Allahu Akbar Suami Allahu 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 Akbar Sangking Pegel Salah terus Kata Rasul Irji Fasalli Fa'inna Kalmutsalli Ayo ulangi Solat Kamu Belum Solat Titik Ya Rasul Allah Kami sudah Tiga kali Solat Tidak ada Satupun Solatku Yang kau Terima Fa'alimni Ya Nabi Ajari Saya Ya Rasul Jadi ada Latihannya Kita kapan Belajar Solatnya Sejak Kapan Sejak Kecil Pasti Solatnya Anak Kecil Persis Makanya Tidak Husuk Kenapa Baca Tidak Ngerti Artinya Coba Bayangkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Nabi Tidak Begitu Ketika Engkau Baca Alhamdulillah Rabbil Alamin Waqafa Intadara Jadi Diam Sejenak Dan Tunggu Jawab Tunggu Jawaban Tuhannya Karena Allah Menjawab Ketika Engkau Ucapkan Alhamdulillah Hamidani Abdi Yang kedua Dijab lagi Asna Adaya Abdi Yang ketiga Dijab Majadani Abdi Jadi Jadi Setiap Kita Baca Allah Itu Sebenarnya Juga Membalas Bacaannya Kenapa Kita Cepetin Diperintahkan Oleh Rasul Waqafa Intadara Diam Sejenak Dan Tunggu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Surat Salat Cap Apa Gak Boten Ini Jadi Masalah Bertahun Padahal Target Sholat Kita Adalah Sesungguhnya Sholat Itu Target Nya Adalah Mencegah Perbuatan Keci Dan Mungkar Gebatan Pertanya Masih Ngamuan Gak Alhamdulillah Masih Ngamuan Hasat Masih Wa Aizha Qadaytum Ussolat Fadkurullaha Qiyamaw Wa Qaudaw Ala Junubikum Fa Idhat Ma'nantum Fa Aqim Ussolat Apabila Selesai Sholat Pertahankan Engkau Sholatnya Dengan Ingat pada Allah Sambil Berdiri Ingat Allah Sambil Duduk Ingat Allah Sambil Berbaring Apabila Mencapai Tat Ma'innul Qulub Lek Sampai Mencapai Tenang Hatimu Zikir Itu kan Hasilnya Orang Zikir Hasilnya Orang Sholat Itu Tat Ma'innul Qulub Tat Ma'inn Ada Dua Tenang Lahiri Ya Ketika Engkau Ruko Hatta Tat Ma'inn Narokian Secara Fisik Tu Ma'innah Secara Batin Tu Ma'innah Orang Munafik Itu Lahirinya Tu Ma'innah Batinnya Tidak Tu Ma'innah Kenapa Tu Ma'innah Itu Apa sih Kalau Engkau Mengucapkan Takbir Allahu Akbar Menghasilkan Ketenangan Batinnya Dan Ketika Engkau Takbir Mengungkapkan Sesungguhnya Engkau Mengagungkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mana Mungkin Kita Bisa Melamun Ketika Banyak Lamunannya Irji Fasalli Fa'innah Kalam Tussalli Ayo Kamu Pergi Solat Lagi Karena Engkau Tidak Solat Makanya Larangannya Adalah La Takrabu Solata Wa Antum Sukara Hatta Taklamu Matakulun Ojo Cedek Cedek Solat Sik Wa Antum Sukara Selang Kamu Itu Dalam Kondisi Engkak Sadar Kenapa Engkak Sadar Hatta Taklamu Sampai Sadar Sampai Kamu Tahu Apa Yang Kamu Bincangkan Sampai Engkau Tahu Apa Yang Diomongkan Allahu Akbar Apa Maksud Allahu Akbar Subhan Rabbil Azimi Wabihamdi Apa Maksudnya Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahman Ar-Rahim Maliki Yawmidin Iyaka Apalagi Kata-katanya Menunjukkan Bahwa Allah Di depannya Ketika Engkau Mengucapkan Iyaka Allah Dari Mana Di Langit Di Bumi Pertanyaan Caya Sederhana Faizah Sa'alaka Ibadih Anni Le'onok Hambaku Sengte Kau Aku Muhammad Kasih Tahu Fa'ini Qorib Aku Iki Cedak Berarti Ada Cedak Dekat Dekat Oke Dekatnya Seperti Apa La Tutriku Al-Absar Wah Huwa Yutriku Al-Absar Wah Huwa Latiful Habir Allah Tidak Bisa Dijangka Oleh Matamu Tetapi Allah Memantaumu Ketika Apa Memantaumu Ketika Engkau Berdiri Wakumu Lillahi Qanitin Ketika Engkau Berdiri Lillahi Untuk Allah Qanitin Tundukkan Wajahmu Kenapa Kau Tunjukkan Wajahmu Tundukkan Wajahmu Sebab Alladhi Yoraka Hina Takumu Watakallubaka Fisajirin Allah Melihatmu Di saat Berdiri Solat Allah Melihatmu Gerakanmu Menuju Sujudmu Dilih Hati Allah Sampai Menuju Sujudmu Mungkinkah Orang ini Akan Tidak Husuk Mungkin Gak Mungkin Mungkinkah Orang ini Akan Cepat Solatnya Gak Mungkin Mungkinkah Orang ini Kalau Baca Cepat Cepat Gak Mungkin Ketika Gerakan Cepat Langsung Ditegar Oleh Nabi Irji Fasalli Fa'innaka Lam Tussalli Ayo Kamu Pergi Solat Lagi Karena Engkau Belum Solat Ya Rasul Fa'alimni Ajari Saya Ya Rasul Idha Kum Ta'ila Solati Fakabir Apabila Engkau Beri Solat Maka Takbirlah Allahuakbar Letakkan Takbir Itu Di daun Telinga Meletakkan Sekitar Ini Fih Udhunai Afi Mangkiwaini Jadi Allahuakbar Atau Allahuakbar Tapi Kadang-kadang Ada orang Males Aras Orang Munafik Allahuakbar Jawatan Itu Anthony Ada Ada Gak serius Satu Kemudian Sumakra Mataya Sarama Akaminal Quran Maka Bacalah Yang Paling Gampang Yang Paling Mudah Yang Kamu Hafal Dari Quran Kemudian Sumarka Hatta Tatmain Naragi'an Maka Ruku'lah Kalian Sampai Betul-betul Hatta Tatmain Perhatikan Perhatikan Kata-kata Sumarka Hatta Tatmain Naragi'an Perhatikan Kata-kata Ini pentingnya Ruku'lah Kamu Hatta Berarti Sarat Mutlak Jika Gak Sampai Tatmain Maka Sholatnya Batal Irji' Fasalli Fa'innaka Lam Tussalli Ayo Ulangi Sholatmu Karena Engkau Tidak Sholat Kenapa Fa'idhar Ruka'ta Fadok Rohata'ika Ala Rukba'ta'ika Summa Farid Asabi'aka Summa Kuthata Yahudha Kullu'udwin Ma'hadau Bagaimana Tumak Nina itu Apabila Engkau Ruku'kuk Letakkan Tanganmu Pada Lutut Lalu Buka Jari-Jarimu Lalu Diamlah Dijelaskan Tumak Nina itu Apa Hatatat Ma'in Narokian Itu Sampai Tumak Nina Dalam Ruku'kuk Itu Hatta Yahudha Kullu'udwin Ma'hadau Jadi Kalau Ruku'kuk Itu Sampai Tulang-tulangnya Balik Pada Tempatnya Ma'plek Kalau Tidak Ma'plek Tulangnya Maka Hukumnya Batal Karena Rukun Sholat Tumak Nina Merupakan Rukun Sholat Kemudian Iktidal Zami'allahu Liman Hamida Intasoba Ka'iman Hatta Yakul Nas Ka'iman Beliau itu Berdiri Sholat Iktidal Hatta Ta'atadila Ka'iman Sehingga Ketika Berdiri Hatta Ta'atadila Ta'atadila Gini Zami'allahu Liman Hamida Dilihat 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 Belakang Tulangnya Sudah Sampai Begini Dan Hatta Ta'atadila Ini Sarat Kalau Tidak Iktidal Hatta Ta'atadila Adil Agak Mengkong Gedik Sikit Maka Hukumnya Batal Ini Sarat Yang Luar Biasa Karena Tumak Nina Itu Rukun Salah Salah Satu Saja Rukun Tidak Dipenuhi Satu Tok Rukun Tumak Nina Tapi Sujud Tidak Tumak Nina Sujud Tumak Nina Rukun Tidak Tumak Nina Atau Iktidalnya Tidak Tumak Nina Maka Solat Itu Batal Semuanya Irjik Fasali Fain Naga Lam Tusali Menggogus Lengkapnya Iktidal Apa Rukun Tumak Nina Bismillah Rahman Rahim An Abi Hurairata Radiyallahu An 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 Nabi Sallallahu Sallam Dakhla Al Masjid Fadakhla Rajulun Fasalla Thumma Ja'a Fasallama Ala Nabi Sallallahu Sallam Irji Fasalli Fain Naka Lam Tusalli Jadi tadi Hadisnya Sudah Lengkap Ini Hadisnya Untuk Membuktikan Bahwa Hadisnya Ada Irji Fasalli Fain Naka Lam Tusalli Terus Faro Ja'a Fasalla Kama Shalla Kemudian Dia Solat Lagi Sebagaimana Solat Yang Pertama Tadi Thumma Ja'a Fasallama Ala Nabi Sallallahu Al Sallam Kemudian Datang Kepada Nabi Dan Mengucapkan Salam Rasul Sallam Irji Fasalli Kata Nabi Irji Fasalli Fainna Kalam Tusalli Salathan Sampai Tiga Kali Waladhi Baathaka Bilhaqki Ya Rasul Demi Allah Yang Telah Memerintahkan Engkau Dengan Kebenaran La Uhsinu Ghairahu Tidak Ada Yang Lebih Baik Daripada Solatku Yang Tadi Itu Fa Allimni Maka Ajari Saya Ya Rasul Beliau Bersabda Apabila Engkau Beri Solat Maka Bertakbirlah Allahu Akbar Pada Saya Sampaikan Terus Kemudian Ruku'lah Kamu Eh Bacalah Quran Yang Paling Mudah Bagimu Kemudian Ruku'lah Kamu Hatta Tatma'ina Rokyan Maka Ruku'lah Kamu Sampai Engkau Betul Tum'an Hatta Tatma'ina Rokyan Jadi Ini Jadi Sarat Mutlak Kesalahan Sahabat Tadi Yang Solat Karena Tidak Hatta Tatma'ina Rokyan Jadi Seluruh Ulama Empat Mazhab Bahwa Tum'an Inah Merupakan Rukun Solat Karena Tadi Tiga Kali Anak Itu Solat Disalahkan Terus Batal Terus Makanya Hati-hati Nanti Tarawih Depan Ini Ngeri Sekali Itu Itu Kalau Mendekang Hadis Ini Ya Allah Betapa Cepetnya Bahkan Di Jawa Timur Ada yang Solat Cepetnya Cepat Kilat Hanya Berapa Menit 8 Menit 20 Rokyan Bayangkan Seperti Ya Dan Ada yang Mengatakan Bahkan Salah Satu Tokohnya Mengatakan Tidak Apa-apa Yang penting Solat Tidak Bisa It's too Wek kok Tidak 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 Luar Biasa Cepet Masuk Nerakanya Itu Betul Betul Hadis Ada Jadi Betul Rasulullah Pernah Marah Yang Tolong Gus Yang Yang Eh La Yusolli Siti Nasana Sungguh Kot Yusolli Al Mar'u Siti Nasanatan Jadi Setelah Solat Seseorang Selama 60 Tahun Dia Solat Tidak Ada Satupun Yang Dikabulkan Yang Diterima Solatnya Satupun 60 Tahun Solat Adakalanya Dia Rukuknya Tumak Nina Tapi Tidak Tumak Nina Dalam Sujud Tumak Nina Dalam Sujud Tapi Rukuknya Tidak Tumak Nina Jadi Satu Tok Bahkan Iktidalnya Kan Tadi Mengatakan Rasulullah Kemudian Dia Berdiri Iktidal Hatta Tak Tadila Ka Iman Jadi Hatta Tak Tadila Betul Ketika Berdiri Iktidal Harus Tumak Nina Juga Satu Saja Sam Allahu Liman Hamidah Langsung Begini Sudah Batal Tadi kan Sahabat Yang tadi kan Allahu Akbar Langsung Begini Sam Allahu Liman Hamidah Gerak Begini Itu Sudah Batal Secara Fisik Harus Betul-betul Tanpa Fisiknya Dijelaskan Oleh Nabi Gitu Bagaimana Ketika Beliau Ruko Fisik banget Semua Tulang-tulangnya Dalam Ruko Tat Ma Inna Rokian Sat Tulang-tulangnya Fisik banget Rukunya Seperti Apa Dijelaskan Dijelaskan lagi Fisiknya Apabila Nabi Ruko Rukunya Lurus Seandainya Air Diletakkan Pada Punggung Nabi Maka Air itu Tidak Akan Tumpah Berarti Sunnahnya Rukunya Tumak Nina Itu Lurus Punggungnya Sampai Air Ditaruh Di atas Punggung Nabi Maka Lastakarah Dia tidak Jatuh Berarti Fisiknya Harus Dilatih Fisiknya Harus Dilatih Harus Latihan Tidak Bisa Tidak Karena Membatalkan Bahkan Nabi itu Ketika Ada orang Sholat Belum Batinnya Ini Kalau Batinnya Itu Betul-betul Menghadapkan Wajahnya Kepada Allah Maka Sesungguhnya Allah Menghadapkan Wajahnya Kepada Wajah Seorang Hamba Selama Ia Tidak Berpaling Tapi Kalau Hatinya Berpaling Maka Allah Akan Berpaling Itu Ada Hubungannya Nanti Kita Masuk Ke Bapak Husuknya Dulu Karena Proses Husuk Tumak Nina Fisiknya Bacaannya Harus Husuk Dulu Harus Sadar Apa Yang Diucapkan Lanjutkan Bahkan Rasul Mengatakan Lalu mata Hadha Ada Halihi Hadhi Mata Ala Ghairi Millati Muhammad Sallallahu Alaih Assalam Kalau Dia Mati Dalam Kondisi Dia Tidak Tumak Nina Rukuk Tumak Nina Sujud Tidak Tumak Nina Aku Kebalik Sujud Tumak Nina Rukuk Tidak Tumak Nina Nabi Bersabda Lau Mata Hadha Ala Hadhi Hadhi Mata Ala Ghairi Millati Muhammad Sallallahu Assalam Kalau Dia Mati Kondisi Solatnya Seperti Ini Maka Dia Mati Mati Bukan Kelompok Nabi Muhammad Sallallahu Assalam Bahkan Dikatakan Dari Mazhab Yang Lain Maka Dia Mati Kafir Kenapa Mati Kafir Karena Dia Tidak Solat Selama Dia Solat Selama Hidupnya Akankah Kita Berhenti Sampai Disini Ini Sangat Jelas Hadis Maka Kita Kembali Pelatihan Solat Itu Ada Di Jaman Nabi Dulu Pak Buri Tentang Mana Ada Pelatihan Jaman Nabi Kata Siapa Lu Hadis Ada Nabi Pernah Mengadakan Pelatihan Solat Husu Walaupun Satu Orang Ada Kalanya Sahabat Sahabat Pelatihan Rasul Seluruh Sahabat Datang Ke Masjid Kubah Satu Bulan Disana Melihat Nabi Makanya Tidak Ada Hadis Seluruhnya Solu Kamar Aitumuni Usoli Jadi Dulu Tidak Baca Kitab Dulu Tidak Seperti Kita Baca Kitab Langsung Eh Kumpul 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 Delok Aku Solat Satu lagi Lihat Aku Solat Dilihat Terus Jadi Solatnya Nabi Dilihati Oleh Sahabat Sahabat Tadi Hadis Hadis Itu Riwayat Dari Sahabat Sahabat Yang Melihat Nabi Solat Makanya Sahabat Mengatakan Nabi Itu Pernah Begini Solatnya Nabi Tangannya Pernah Begini Begini Gerak Gerak Yang Satu Enggak Ngelihat Kalau Sahabat Yang Satu Gerak Begini Dia Lihat Aku Lihat Ya Sudah Sohe Kenapa Nabi Pernah Begini Yang Enggak Boleh Itu Adalah Pake Jempol At Tahiyyatul Mubarakatuh Sang Mentah Mentah Orang Jawa Katanya Sangking Sopannya At Tahiyyatul Niki Botan Pati Sopan Atau Kalau Misalkan Maaf Ada Orang Tangannya Kena Apa Gitu Kena Operasi Buntung Satu Itu Enggak Boleh Tetap Digantikan Oleh Jempol Tetap At Tahiyyatul Mubarakatuh Kiro Kiro Ada Bayangannya Gitu Lanjutkan Setelah Hatta Hatta Tat Ma'ina Sajidan Thum Marfa Hatta Tat Ma'ina Jalisan Jadi Betul Kemudian Masjud Hatta Tat Ma'ina Sajidan Kemudian Dia Duduk Hatta Tat Ma'ina Jalisan Jadi Semuanya Semuanya Thummaf Al-Dhalik Fi Solatika Kulliha Maka Kerjakan Semua Solatmu Seperti itu Kita Kadang-kadang Merasa Sudah Bisa Kadang-kadang Merasa Sudah Solat Kadang Tidak Sadar Sekarang Kita Sudah Mulai Benerkah Kita Solat Yang Sesungguhnya Baik Lahirianya Sama Dengan Nabi Sama Solatnya Sama Dengan Nabi Sama Rukuknya Sama Dengan Nabi Ternyata Ada 12 Orang Yang Solatnya Sama Dan Setiap Hari Solat Dengan Nabi Tapi Nabi Taurah Asyabatin Nabi Taurah Asyabatin Innal Munafiqina Yukhadi'un Allah Wah Hadi'uhum Iza Qamu Ila Salati Qamu Kusala Yura'un An-Nas Wala Yadhkurun Allaha Illa Qalila Kalau Dibilang Munafiq Kita Marah Saya Pengen Orang Munafiq Kayak Apa Ya Ternyata Modelnya Kayak Saya Gini Sesungguhnya Orang Munafiq Itu Menipu Allah Dan Allah Akan Balas Tipuannya Kenapa Kenapa Menipu Allah Iza Kamu Ila Salati Apabila Dia Berdiri Salat Kamu Kusala Yura'un An-Nas Kalau Berdiri Di Aras Arasan Dimana Aras Arasan Gak Mau Mengartikan Gak Mau Menterjemahkan Apa Yang Diucapkan Padahal Allah Melarang Latakrabus Solata Wa Antum Sukara Hatta Ta'lamu Matakulun Jangan Engkau Dekati Solat Wa Antum Sukara Sedangkan Kamu Dalam Kondisi Sakau Sakar Sukara Mabuk Sampai Apa Saratnya Hatta Ta'lamu Saratnya Kamu Tahu Apa Yang Diucapkan Ustadz Aku Tidak Mabuk Tapi Sarat Yang Ini Tidak Terpenuhi Bukan Mabuknya Tapi Tidak Paham Apa Yang Diucapkan Itulah Ketentuannya Aku Tidak Mabuk Narkoba Tapi Pas Solat Kusala Ini Maksudnya Di Dalam Solat Dia Tidak Ingat Allah Illa Kalilah Saya Mau Nanya Berapa Persennya Kita Ingat Allah Ketika Solat Ini Quran Yang Tidak Bisa Kita Bantah Dan Kita Merasa Nyaman Setelah Solat Kalau Salah Satu Kita Mengerti Artinya Satu Satu Mawan Kira 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 Ketika Kita Bilang Robbe Verli Artinya Apa Minta Ampun Pertanyaan Saya Betul Kita Minta Ampun Satu Kalimat Justru Disini Paling Cepat Robbe Robbe Verli Warham Jum Fani Coba Kira Kira Ayo Kita Sama Sama Ya Sadar Saya Akan Narik Kalimat Robbe Verli Itu Kepada Nabi Adam Nabi Adam Itu Bilang Robbe Verlinya Itu Berdiri Bertahun Tahun Belum Diterima Sama Allah Kenapa Bilang Robbe Verli Zolamna Amfusana Ya Allah Saya Zalim Pernah Nggak Kita Ngomong Kayak Gitu Dalam Solat Ayo Jujur Sama Sama Zolamna Satu Kata Saja Zolamna Amfusana Wa Illam Taufirlana Watarhamna Lanakunanna Minal Khasin Kita Tidak Pernah Berhasil Menyampaikan Itu Kepada Allah Padahal Allah Itu Tidak Jauh Dari Kita Padahal Allah Itu Allah Melihatmu Di saat Berdiri Solat Allah Melihatmu Gerakan Engkau Bergerak Menuju Sujud Dilihat Allah Dan Ketika Engkau Duduk Rabbi Filih Kalau Kuat Hebat Sayang Karena Kurang Iman Dia Hanya Baca Rabbi Filih Dan Biasanya Ini Paling Cepet Kadang Kadang Menggok Kita Bicarakan Sama 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 Kita Lagi Ngaji Kita Ngaji Ngaji Mudah 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 Menjadi Renungan Kita Sama Sama Pulang Pulang Hari Ini Kita Betul Ketika Rabbi Filih Kenapa Saya Ambil Rabbi Filih Sejarahnya Nabi Adam Dulu Beliau Itu Digoda Oleh Setan Sampai Tergoda Untuk Memegang Untuk Mendekati Pohon 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 Jadi Latak Robah Hadih Syajarah Cuman Setan Nambai Huldi Sehingga Ngomong Huldi Kok Danyi Setan Aduh Mbak Tan Kulang Ngomongin Setan Duduk Ngomongin Sampai Jadi Kalimat Itu Jadi Setan Itu Ngomongin Eh Adam Jukuun Pohon Iku Iki Sayyaratul Khuldi Ini Pohon Kalau Mangan Ini Kamu Akan Abadi Saya Ngomongin Iku Setan Ngomongin Tertarik Karena Kalau Aku Makan Pohon Ini Atau Mendekati Pohon Ini Bukan Makan Sebenarnya Latak Roba Janko Dekati Sama Dengan Latak Robu Zina Janko Dekati Zina Gitu Ini Tapi Ia Tergodah Oleh Iblis Maka Ia Ambil Pohon Itu Maka Akhirnya Dia Menyesali Perbuatannya Mengatakan Apa Zolamna Berarti Ada hubungannya Kalimat Zolamna Berarti Ada hubungannya Kesalahan Betul Tidak Sekedar Bacaan Karena Bacaan Berhubungan Dengan Sikap Marahnya Allah Terhadap Adam Bagaimana Rasanya Dimarahi Allah Maka Beliau Mengatakan Zolamna Amfusana Wa illam Taufirlana Wa tarhamnana Nakunanna Mila khasir Ya Allah Aku zalim Ya Allah Kula zalim Ya Rab Aku zalim Ya Allah Coba Masukkan Itu Kepada Kalimat Rabbi Firli Baru Saja Tahu gak Dosa kita Yang tadi Nabi Adam Tahu Dosanya tadi Is Akeduso Malah Rabbi Firli Warhamn Nabi Adam Cuma Satu Kita Rabbi Firli Warna Malah Ada yang Lebih seru Lagi Bayangkan Ada yang Bilang Zolamna Amfusana Malah Joget Zolamna Amfusana Wa Ilam Taufirlana Wa Tarhamnalan Agunanna Minal Khasir Coba Ada Ada Berarti kan Aneh Padahal artinya Gak kayak gitu Nabi Adam itu Gemerogoh Nangis Menyesali Sampai Dalam Sampai Gak mau Berdiri Diri lagi Gak mau duduk Terus Wawlamna Wawlamna Amfusana Wa Ilam Taufirlana Wa Tarhamnalan Akunanna Minal Khasirin Kita kunci Dalam Makna Rabbi Firli Satu Kata Iling Kepada Nabi Adam Nabi Yunus Alayhi Salam Pernah Mengalami Kasus Yang Sangat Memalukan Karena Meninggalkan Dawahnya Allah Marah Kepada Rabbi Yunus Sampai Ditenggelamkan Dalam Laut Dimakan Ikan Penyesalan Di dalam Perut Ikan Nek 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 Ikan Dia Tidak Bisa Sujud Tidak Bila Bergerak Tenggelam Di Dalamnya Apa Dikatakan Diulang Berapa Lama Empat Puluh Hari Belum Dimaafkan Hari Pertama Belum Dimaafkan Ada Hubungannya La Ilaha Ilanta Subhanaka Ini Kuntum Zalimin Aku Zalim Ada Hubungannya Aku Tadi Salah Meninggalkan Dakwaku Dan Allah Marah Karena Dia Prustasi Menyampaikan Dakwah Tidak Ada Satupun Yang Mengikutinya Lalu Allah Marah Sampai Dia Ditinggelamkan Dalam Laut Dan Dia Sadar La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka Ini Kuntum Min Zalimin La Ilaha Ilaha Anta Padahal Menggunakan Damir Anta Berarti Allah Ada Depannya Ada La Ilaha Ilaha Anta Subhanaka 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 Itu Maknanya Allah Ini Ngarepe Belum Tentu Diterima Oleh Allah Hari Pertama Tidak Diterima Allah Di Depannya Sebagaimana Seorang Anak Kepada Ayahnya Ayahnya Di Depannya Ayah Anda Maafkan Saya Ayah Atas Kesolahan Saya Atas Hilaf Saya Bapaknya Diam Lihat Bapaknya Lihat Itu Ma'rifah Melihat Allah Melihat Tapi Allah Menolaknya Ya Pandak Apalagi Kita Nabi Yusuf Alessalam Punya Kesalahan Yang Luar Biasa Hanya Hatinya Reset Sedikit Terhadap Seorang Wanita Gak Nyekel Boten Nyekel Cuman Delok Cek Ayu Nempel Boten Cek Nempel Sampai Solat Ayu Nye Allah Aku Aduh Ketok Mane Apa yang terjadi Wama Wama Ubar Riu Nafsi Wama Ubar Riu Nafsi Ya Allah Tidak Kubiarkan Diriku Inna Nafsa Da Amarat Bisu Sesungguhnya Nafsu Saya Cek Kuat Kepada Perempuan Itu Aku Nggak Kuat Ya Allah Cek Ayu Nempel Takbir Ketok Sujud Ketok Ayu Hati 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 Nelok Ayu Nempel Wama Ubar Riu Nafsi Inna Nafsa Itu Kata Inna Inna Nafsa Da Amarat Bisu Taukit Sungguh Sungguh Bener Nafsu Saya Begitu Kuatnya Terhadap Wanita Itu Ya Allah Aku Nggak Kuat Illa Marahim Rabbi Warham Ya Allah Saya Nggak Kuat Tanpa Rahmat Mu Laulah Arra'a Burhana Rabbi Kadalika Linasrifa Anhusu Wal Fahsya Kalaulah Tidak Tidak Ada Enlightenment Cahaya Dari Allah Masuk Kedalam Hati Yusuf Begitulah Caraku Melepaskan Hatinya Dari Dari Goda Antara Wanita Itu Dicabut Kita Belum Pernah Dicabut Dari Perasaan Itu Khusuk Itu Tidak Bisa Tanpa Allah Takbir Allah Padahal Tadi Yang Sholat Para Sahabat Padahal Yang Sholat Itu Yang Tamatan Dari Madinah Dari Mekah Khusuk Belum Tentu Satu Ketika Rasulullah Pergi Pulang Dari Masjid Disambungkan Fasaha Sahiba Sarihi Lassama Isumma Qal Hada Awan Bismillahirrahmanirrahim Kunna Maha Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Kami Bersama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Sallam Fasha Khosu Bibasari Hila Sama Kemudian Rasulullah Itu Fasaha Bibasari Hila Sama Wajahnya Tiba Diba Terkejut Ada Wahyu Turun Memberitahukan Berita Kemudian Beliau Bersabda Hada Awan Yukhtalasul Ilmu Minan Nas Inilah Saatnya Ilmu Dicabut Pada Diri Kita Manusia Semua Hatta La Yakdiru Minhu Ala Shai'in Sehingga Semua Manusia Tidak Bisa Berbuat Apa-apa Karena Ilmu Ini Dicabut Berkata Ziyad Bin Labid Al-Ansari Bagaimana Mungkin Ilmu Itu Akan Hilang Pada Diri Kami Ya Rasul Sungguh Kami Telah Menghafalkan Quran Kami Baca Quran Demi Allah Ya Rasul Kami Akan Kajarkan Quran Ini Kepada Anak Kami Dan Istri Istri Kami Wala Nukri Anna Nisa Anna Wa Abna Anna Sungguh Kami Ajarkan Kepada Istri Kami Dan Anak Anak Kami Fakala Sakilat Ka Umuka Ya Ziyad Dan Allah Rasulullah Bersabda Sakilat Ka Umuka Ya Ziyad Rasul Sangat Marah Terhadap Ziyad Bin Labid Karena Ia Merasa Kamu Sudah Hafal Quran Oke Quran Tidak Hidang Bagaimana Mungkin Quran Hilang Pada Kami Ya Rasul Wakat Quran Al Quran Kami Sudah Baca Quran Kami Sudah Hafiz Hafizah Sakilat Ka Umuka Ya Ziyad Berdebah Kamu Ziyad Ziyad In Kuntu La Aud Duka Min Fukuhai Ahlil Madinah Aku Telah Menganggap Mu Sebagai Ahlil Fikih Fukuhak Di Kota Madinah Ini Perhatikan Kitab-kitab Taurat Indal Yahudi Wal Nasara Fama Zatuhni Anhum Fama Zatuhni Anhum Apa Fungsinya Lak Podohai Kon Afal Taurat Kon Afal Injil Kon Afal Jabur Apal Tok Wama Tunia Anhum Apa Manfaatnya Ilmu Ini Tidak Hilang Koran Tidak Hilang Ya Kata Rasul Iya Tidak Hilang Tetapi Yang Hilang Adalah Bi Awali Ilmin Yurfa'u Minan Nas Al Khushu Yushiku Antad Khulal Masjid Al Jami Fala Tarofih Rajulan Khashian Awal Mula Yang Diambil Pada Diri Manusia Pertama Khushu Nya Dulu Sehingga Engkau Masjid Berjamaah Sholat Fala Tarofih Rajulan Khashian Maka Engkau Tidak Temui Lagi Yang Khushu Sholat Terjadi Terhadap Jawaban Jawaban Kita Ketika Ditanya Sudah Khushu Tidak Kenapa Tidak Hushu Kita Tidak Menyadari Bahwa Ketika Berdiri Sholat Tadi Sebutkan Makanya Ciri-cirinya Terasa Perasaan Kusala Itu Terasa Perasaan Males Itu Terasa Kamin Kamin Ka'imin Hazuhu Min Solati At Ta'abu Wan Nasab Berapa Banyak Orang Sholat Perasaannya Apa Capek Dan Penat Kenapa Capek Dan Penat Baca Quran Capek Dan Penat Ibadah Ibadah Dan Capek Yang Penat Itu Pasti Khusyuknya Telah Dicabut Alih Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kenapa Apakah Ilmu Ini Akan Dipertahankan Sampai Sekarang Hilangnya Ilmu Ini Ternyata Ziyad Bin Labid Rasul Malah Kepada Beliau Dikira Ilmu Ini Quran Tapi Ruh Quran Nya Yang Hilang Ruh Quran Nya Yang Lenyap Tapi Gerakannya Badannya Tetap Bergerak Solat Tapi Ruh Ha Wa Lubu Hilang Hilang Dan Kita Merasa Bangga Sudah Seperti Ini Merasa Bangga Sudah Punya Jamaah Merasa Bangga Kita Padahal Kita Melupakan Sejak Awal Kita Belajar Agama Kita Tidak Pernah Belajar Ruhu Wa Lubu Apa Itu Iman Tanda Tanda Iman Tanda Rasanya Iman Rasa Rasanya Hilang Semua Apakah Kita Baca Quran Sudah Bergetar Bergetarnya Sudah Hilang Baca Quran Bergetarnya Bergetarnya Enggak Kurannya Ada Tapi Ruhnya Hilang Khusuknya Hilang Kurannya Ada Ada Kalau Cuman Hafal Quran Baca Quran Hafiz Zut Mulder Hafiz Animary Schimel Hafiz Tapi Hanya Sekedar Dia Sebagai Peneliti Quran Pembaca Quran Detail Dile Quran Ini yang Hilang Pada Dikita Seandainya Setiap Ayat Ini Rasul Setiap Baca Quran Selalu Menggigil Seandainya Abu Bakar Ketika Baca Quran Selalu Meleleh Air Matanya Sampai Ditanya Lima Tabki Ya Rasul Allah Kenapa Engkau Menangis Ya Nabi Setiap Baca Quran Maka Maka Nabi Bersabda Mengatakan Fawailul Maka Celakalah Orang Yang Baca Quran Bagi Siapa Yang Tidak Merenungi Maknanya Lalu Nabi Membaca Melanjutkan Perkataan Atas Pertanyaan Sayyid Nabilal Inna Fi Kalki Samawati Wal Art Waktila Fi Layli Wan Menangis Nabi Sejari-jadinya Setiap Baca Quran Nabi Menangis Ini Yang Hilang Kenapa Menangis Lima Tabki Ya Rasul Tidak Bisa Diragukan Lagi Sesuanya Solat Yang Sempurna Yang Menyebabkan Yajrib Buka Min Khasyat Allah Ta'ala Yang Menyebabkan Meleleh Air Matamu Karena Takut Kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Suasana Seperti Sudah Langkah Di Dunia Sekarang Ini Padahal Semua Pegang Quran Ayo Kita Buka Lagi Quran Satu-satu Setiap Baca Quran Mari Kita Mentah Dabur Satu Ayat Ini Kaitannya Dengan Hidayah Tidak Dapat Hidayah Tidak Bisa Baca Quran Ustaz Aku Baca Quran Oke Dan Orang-orang Yang Kami Buka Hidayah Wajtabayna Dan Kami Pilih Ila Tutsla Alayhim Ayatu Rahmat Jika Dibacakan Ayat-ayat Allah Yang Maharah Dia Pasti Tidak Kuat Dia Pasti Dilosor Sujud Lalu Menangis Satu Ayat 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 Tentang Experience Ayat Ayat Tentang Pengalaman Kita Tidak Pernah Masuk Kedalam Pengalaman Kita Hafal Tapi Bacaan Kita Tidak Sampai Ketembus Kalau Ketemu Dia Kata Rasul Hilangkan Dia Kenapa Tidak Sampai Tenggorokan Sampai Sini Tidak Sampai Kenapa Iman Itu Adanya Disini Wamimman Hadaina Wajtabaina Ila Tutsla Alayhim Ayat Rahman Kheru Sujada Wabikiyah Lanjutkan Yang lain Tidak Akan Masuk Neraka Rojulun Baka Seseorang Yang Menangis Dikarenakan Min Khasyatillahi Ta'ala Masuk Akal Kalau Kita Menyesali Satu Perbuatan Lalu Menangis Masuk Akal Dia Tidak Akan Masuk Neraka Kenapa Orang Menangis Pasti Menyesal Yang Luar Biasa Orang Menangis Pasti Malu Kepada Allah Makanya Maka Masuk Mengatakan La Yali Junar Rojulun Baka Min Khasyatillahi Ta'ala Tidak Mungkin Dia Allah Yang Bilang Tidak Mungkin Dia Masuk Neraka Kenapa Menangis Nya Disebabkan Karena Takut Yang Sangat Takut Dan Itu Terjadi Berulang Ulang Setiap Salah Terjadi Berulang Ulang Wallahi Rasul Mengatakan La Yali Junar Rojulun Baka Min Khasyatillahi Ta'ala Tidak Akan Masuk Neraka Tidak Bisa Dilakukan Lagi Orang Yang Khushu Solat Yang Menyebabkan Air Matanya Meleleh Itu Yang Terjadi Mudah Mudah Ini Menjadi Satu Pengingat Untuk Kita Karena Waktu Kita Sampai Asar Insya Allah Ini Yang Kita Lakukan Bagaimana Kesimpulan Kita Dalam Salat Kita Hari Ini Bahwa Kita Akan Melakukannya Dengan Tumat Ninah Dan Sadar Apa yang Diucapkan Sementara Hari Ini Pak Abu Tidak Sampai Mencoba Melatih Bagaimana Kita Melatih Seperti yang Dulus Rasulullah Dilatih Oleh Rasul Sampai Berdirinya Dilatih Sampai Baca Al-Fatih Hanya Dilatih Baca Kur'annya Dilatih Rukuknya Dilatih Sujudnya Dilatih Dan Dilatih Ternyata Oleh Nabi Dan Kita Harus Latihan Kembali Sampai Kita Bisa Merasakan Berdirinya Ingat Allah Rukuknya Ingat Allah Sujudnya Ingat Allah Dan Setiap Baca Ingat Allah Dan Itu Harus Ada Bukti Menggetarkan Hati Kita Ada Bukti Sampai Merubah Ahlak Kita Sampai Merubah Jiwa Kita Sehingga Kita Targetnya Adalah Terima Kasih Al-Fatihah Auzubillahi Minasyontan Rajim Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi Rabbil Alamin Arrahmanirrahim Maliki Yawmiddin Iyaka Na'budu Iyaka Nistahim Ihlina Sirata Al-Mustaqim Ihlina Sirata Al-Mustaqim Ihlina Sirata Al-Mustaqim Sirata Al-Ladzina An-Amti Alayhim Ghair Al-Maghdubi Alayhim Walad Dhan Amin Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh